Intro Shalom Baik puji Tuhan, saya bisa hadir dan beritakan firman Tuhan buat saudara seperti diberitakan kemarin bahwa tadi bahwa kemarin saya sudah membicarakan satu tema penting yaitu yang berkenaan dengan ajaran-ajaran sesat dan juga nabi-nabi palsu dan hari ini adalah sambungannya yang belum selesai kemarin pasti banyak yang tidak hadir kemarin saya hanya memberikan ringkasan dari apa yang saya sudah sampaikan kemarin adalah bahwa kitab suci berkata menjelang akhir zaman atau semakin mendekat akhir zaman itu akan muncul begitu banyak penyesat nabi palsu dengan segala ajaran sesatnya yang palsu ini banyak dan saudara-saudara nabi-nabi palsu itu kalau dia ada, kitab suci berkata bahwa dia ada adalah sebuah kebodohan kalau orang Kristen menganggap dia tidak pernah ada kalau kitab suci berkata ajaran-ajaran sesat guru-guru palsu akan sangat banyak menjelang akhir zaman adalah satu kenaifan kalau kita merasa bahwa mereka tidak ada atau bahkan mereka ada tapi jauh dari kita kitab suci sebaliknya berkata bahwa mereka bisa ada di dalam gereja ada di dalam lingkungan gereja dan karena mereka punya akses untuk memasukkan pengajaran-pengajaran sesat itu di dalam gereja nah, kitab suci berkata asal-usul nabi-nabi palsu itu adalah dari setan setan suka memalsu dan dia adalah pemalsu hebat kalau dari Tuhan ada Kristus yang asli setan bisa menghadirkan Kristus palsu kalau ada Yesus yang asli, ada Yesus yang palsu kalau ada Injil yang asli, ada Injil yang palsu kalau ada nabi yang asli, ada nabi yang palsu ada rasul yang asli, ada rasul palsu ada guru asli, ada guru palsu maka saudara, kalau saudara tidak percaya ada yang palsu saudara anggap seluruh uang adalah uang asli seluruh perhiasan adalah perhiasan asli seluruh makanan adalah makanan asli seluruh produk adalah produk asli saudara, orang paling mudah ditipu kenapa? telur asin saja ada yang palsu beras saja ada yang palsu dan macam-macam palsu dan saudara, mereka ini sangat berbahaya sangat berbahaya karena dalam Matthew 7.15 dia bilang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu seperti domba tapi sesungguhnya mereka serigala yang buas bahwa Yesus berkata, waspadalah itu berarti bahwa memang mereka bahaya lalu saudara, mereka juga menyamar seperti domba lalu mereka disebut sebagai nabi-nabi para guru palsu itu tidak menyamar atau setan tidak memberikan yang palsu-palsu ini sebagai orang Kristen biasa tapi sebagai nabi nabi orang yang punya kedudukan tinggi nabi adalah orang yang mengejar firman Tuhan karena itu penyesatan biasa datang lebih banyak dari para pemberita firman Tuhan biarpun demikian loh saudara biarpun nabi palsu ada pengajar sesat ada, guru palsu ada tapi mereka tidak mudah dikenali kenapa tidak mudah dikenali? pertama, karena mereka itu mirip dengan nabi yang benar mereka mirip dengan nabi yang asli mereka mirip dengan yang dari Tuhan kalau ada orang bikin uang palsu uang aslinya 100 ribu warna merah adalah bodoh kalau bikin uang palsu 100 ribu warna hijau itu pemalsu bodoh pemalsu yang bagus uangnya warna merah uang palsunya mesti merah kalau ukurannya sekian kali sekian harus dibuat ukurannya sama ketebalannya sama gambarnya sama jenis fontnya kalau bikin uang palsu kayak begini ya seribu asli dengan seribu palsu begini itu gampang ketahuan itu pemalsu bodoh setan musuh kita tidak bodoh kalau dia palsu pasti mirip karena itu jangan mengharapkan bahwa ajaran sesat pasti tolak belakang bentok secara frontal dengan iman Kristen tidak kemarin saya bilang kalau saudara mau meracuni orang saudara campur nasi pada racun atau campur racun pada nasi apa bedanya racun dicampur nasi sama nasi dicampur racun mana lebih banyak nasi lebih banyak racunnya sedikit tidak berbau tidak berasa mematikan tapi kalau bawa racun satu ember tambah nasi dua biji hanya orang gila yang mau makan karena itu saudara mereka mirip lalu juga dikatakan bahwa mereka menyamar seperti domba dalam terjemahan Alkitab yang lain mereka berbaju domba ya berbaju domba lalu saudara yang membuat mereka ini sukar dikenali juga karena mereka bisa membuat mujizat mereka bisa bernubuat mereka bisa berikan keajaiban-keajaiban dan banyak ayat kitab suci menunjukkan itu dan karena itu saudara-saudara ada hamba Tuhan benar sungguh-sungguh dari Tuhan dilengkapi dengan mujizat tapi ada hamba Tuhan yang benar ajarannya benar seperti Yonis Pembaptis tidak pernah buat mujizat satu kalipun tapi setan melengkapi para nabi palsunya ini dengan kemampuan bikin mujizat karena mereka bisa bikin mujizat banyak orang Kristen tertipu apalagi mereka bisa bikin mujizat dalam nama Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 15 Yesus bicara soal nabi palsu di ayat yang selanjutnya di ayat yang ke-22-23 mereka mengaku bukankah kami bernubuat demi namamu bukankah kami usir setan demi namamu perhatikan saudara nabi palsu dari setan tapi nabi palsu ini mengusir setan dalam nama Yesus oh itu penipuan yang terlalu dicik dan tidak mudah diketahui oleh orang Kristen kalau kita tidak hati-hati kita ditipu lalu yang ketiga yang membuat mereka sukar dikenali adalah karena mereka bisa nampak saleh saudara kalau ada nabi palsu ajarannya sesat tapi nabinya itu hidup saleh tidak berjina tidak korupsi tidak merampok pokoknya kelihatannya begitu suci tapi ada seorang pengajar nabi benar mengajarkan ajaran benar tapi dia punya kelemahan-kelemahan bisa jatuh dalam perjinahan bisa jatuh dalam kesombongan pokoknya ada cacat celah saudara mau terima yang mana nabi palsu yang saleh atau nabi benar yang ada cacat itu susah kan sedangkan nabi palsu ini ajarannya mirip sekali dengan ajaran Kristen yang sungguh-sungguh hidupnya saleh pasti dia bisa menipu dan menyeret lebih banyak orang maka itu sebabnya mereka sukar sekali dideteksi tapi tidak bisa kita harus mendeteksinya kemarin juga saya sudah sampaikan bagaimana cara mendeteksinya pertama jangan nilai orang dari mujizatnya karena mujizat bisa dibikin oleh setan oleh nabi palsu dalam nama Yesus kalau begitu ada mujizat dalam nama Yesus sembuh sembuh saudara langsung ah ini nabi asli saudara mudah tertipu jangan buru-buru harus ada tes yang lain ujian yang lain kedua jangan terpukau dengan kesalahannya karena bisa jadi kesalahan itu palsu ingat Tuhan Yesus bilang pada murid-muridnya ahli-ahli Taurat telah menduduki kursi Musa ikutilah apa yang mereka ajarkan jangan ikuti apa yang mereka perbuat kalau begitu orang ajar benar tapi perbuatannya jelek masih bisa didengarkan yaitu ajarannya perbuatannya jangan tapi kalau nabi palsu ajarannya sesat hidupnya saleh tidak boleh didengarkan Paulus bilang dalam Galatia 1 6-9 itu jikalau kami atau seorang malaikat turun dari surga mengajarkan incil yang lain terkutuklah dia berarti orangnya saleh seperti malaikat kalau ajarannya miring ajarannya sesat tetap harus ditolak tapi ajarannya benar orangnya ada cacat celah masih bisa didengarkan yang didengarkan adalah ajarannya bukan praktiknya jangan terpengaruh dengan mujizatnya jangan terpengaruh dengan hidup salehnya lalu yang ketiga perhatikan penubuatan dan penggenapan nubuatannya biasa banyak bernubuat kalau ada orang bernubuat dengar baik-baik nubuatannya ikuti penggenapan nubuatannya apalagi kalau dia sebut waktu tanggal 12 Juni akan ada tsunami di Medan dengar baik-baik hafal tanggalnya begitu nubuatan atas nama Tuhan satu kali meleset itu nabi palsu tapi kalau nubuatnya benar belum tentu nabi asli kenapa? karena nabi palsu pun bisa bernubuat dan terjadi tapi belakangan ajarannya menyimpang itu saudara bisa baca dalam ulangan pasal yang ke 18 ayat 22 ulangan 13 atau 1 sampai 3 itu sudah ada pokoknya meleset palsu satu kali saja apalagi kalau tujuh kali satu kali meleset itu nabi palsu kalau benar belum tentu nabi asli perhatikan itu lalu berikut saudara perhatikan dasar kepercayaannya atau dasar ajarannya atau dasar prakteknya hamba Tuhan yang benar guru yang benar nabi yang benar biasa mendasarkan ajarannya dari kitab suci maka kalau nabi-nabi palsu mereka mengajar tidak berdasarkan kitab suci berdasarkan pengalaman mereka berdasarkan hal-hal yang di luar kitab suci tapi saudara kalau kita mau mengatasi itu perhatikan dasar kepercayaannya dari mana dia membangun ajarannya dari kitab suci atau tidak lalu yang berikut perhatikan isi ajarannya nah isi ajaran ini biasanya penyesatan itu berlangsung dalam ajaran makanya saudara hati-hati dengan setiap pengajaran maka perhatikan sungguh-sungguh isi ajaran supaya kita bisa tahu ini ada yang menyesatkan atau tidak itu kemarin sudah saya jelaskan ini cuma ringkasannya saja sekarang saya akan menyambung materi kemarin yang belum selesai yaitu bagian yang keempat mengapa Tuhan izinkan atau bahkan menetapkan adanya nabi palsu dan ajaran sesat saudara ayat-ayat yang kita baca dalam Alkitab menunjukkan bahwa nabi palsu akan muncul pasti muncul bukan hanya Tuhan mengizinkannya karena tidak ada satu pun terjadi di bumi ini kalau Tuhan tidak mengizinkan tapi bukan hanya Tuhan mengizinkannya Tuhan bahkan menetapkan itu harus terjadi mari kita lihat Matius 18 ayat yang ke-7 Matius 18 ayat yang ke-7 celakalah dunia dengan segala penyesatannya memang penyesatan harus ada penyesatan harus ada lalu Lukas 17 ayat 1 Yesus berkata kepada murid-muridnya tidak mungkin tidak ada penyesatan berarti penyesatan harus terjadi pertanyaannya siapa yang mengharuskan itu terjadi pasti Tuhan kalau begitu kita bertanya mengapa Tuhan mengizinkan ada Nabi palsu mengapa Tuhan mengizinkan ada guru palsu mengapa Tuhan mengizinkan ada para penyesat banyak lagi lalu menyesatkan banyak orang menyesatkan banyak orang Kristen kenapa Tuhan izinkan itu untuk menjawab ini saudara mari kita perhatikan ulangan 13 ayat 1-3 apabila di tengah-tengahmu muncul seorang Nabi atau seorang pemimpin dan dia memberitakan kepadamu satu tanda atau mujizat tadi prinsipnya apa kalau meleset Nabi palsu tapi perhatikan ini ayat 2 dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan padamu itu terjadi ini gak meleset ini terjadi tapi saudara nubuatannya tandanya mujizatnya terjadi tapi selanjutnya lihat ajarannya dan dia membujuk mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal marilah kita berbakti kepadanya berarti ajarannya miring mujizatnya terjadi tandanya terjadi nubuatnya terjadi ajarannya miring maka janganlah engkau mendengar perkataan Nabi itu atau pemimpi itu sekarang perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi ini sebab Tuhan Allah mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu kenapa Tuhan mengizinkan ada Nabi palsu kenapa Tuhan mengizinkan Nabi palsu nubuatannya benar mujizatnya terjadi tanda-tandanya terjadi menurut ayat ini sebab Tuhan Allah mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan alamu dengan hatimu atau segenap jiwam saudara perhatikan ini bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi tujuannya untuk mencobai umatnya ini tidak bertentangan dengan ayat lain yang mengatakan Tuhan tidak pernah mencobai siapapun karena sifat pencobaan di sini berbeda lalu kalau di sini dikatakan untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ini bukan berarti Tuhan mencoba untuk mengetahui apa yang sebelumnya tidak dia ketahui tidak John Calvin mengatakan bahwa cobaan ini hanya untuk membukakan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita dengan kata lain begini kesungguhan seseorang kepada Tuhan kesungguhan seseorang kepada kebenaran kesungguhan seseorang kepada kitab suci itu diuji dari respon dia terhadap nabi-nabi palsu kalau seorang benar-benar mengasihi Tuhan kalau seorang benar-benar mengasihi kebenaran dia pasti akan melihat ajarannya dan mengabaikan mujizat dan nubuatnya dia memperhatikan ajaran kalau ternyata ajarannya miring mujizatnya terjadi nubuatnya tepat semua tanda-tandanya terjadi tapi ajarannya miring demi kasih kepada kebenaran dan kepada Allah dia abaikan semua mujizat dan tanda itu dan dia beralih kepada ajaran yang benar itu tanda orang mengasihi Tuhan tapi sebaliknya kalau orang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dia abaikan ajarannya mau miring ajaran mau melenceng ajarannya mau sesat tidak peduli pokoknya ada mujizat pokoknya nubuat terjadi pokoknya tanda yang diberitakan terjadi pusing amat tidak peduli apapun yang diajarkan yang penting saya sembuh saudara tidak mengasihi kebenaran dan tidak mengasihi Tuhan kalau ini saya balik maka kalimatnya menjadi kalau seorang tidak peduli berbagai mujizat dan keajaiban yang dibuat nabi palsu ajaran tapi ajarannya sesat itu tanda orang mengasihi Tuhan dan kebenaran tapi kalau seorang tidak mempedulikan ajaran sesat dari nabi palsu itu lebih suka atau mengagung-agungkan dia karena mujizat dan segala macam tanda keajaibannya itu bukti orang itu tidak mengasihi Tuhan dengan kata lain siapakah kita sesungguhnya itu terlihat dari respon kita terhadap nabi palsu dengan kata lain mengapa Tuhan mengizinkan bahkan menetapkan nabi palsu pengajar sesat ada tujuannya untuk menyingkapkan siapa kita sesungguhnya papa saya pernah sakit mata korneanya putus lalu pergi ke pendoa lalu pendoa berkata ini ada serangan fajar bukan serangan fajar dalam politik lah pokoknya ada kuasa gelap dari timur lalu dibuatlah oh ada suatu perintah bangun pagi jam 5 harus menghadap ke timur meminum air khusus yang sudah di kuduskan selama beberapa hari sambil mengambil putih telur dan memasukkan di biji mata setahu saya putih telur kami biasa jadikan sebagai lem ini kalau ditaruh di biji mata ini malah jadi buta saya bilang abaikan apalagi suruh menghadap ke timur dengan air yang di kuduskan tertentu ini kok lebih berbau perdukunan ketimbang ajaran kitab suci kalau begitu tolak biar tetap buta tidak sembuh apa-apa lebih cinta kebenaran daripada mujizat Tuhan menguji kita ingat saya bukan orang anti mujizat saya percaya mujizat masih ada kalau Tuhan mau izinkan terjadi bisa nah ada yang mustahil bagi Tuhan tapi ingat setan juga bisa bikin mujizat melalui nabi palsunya itulah sebabnya kita perlu berhati-hati nah sekarang saya memasuki poin saya yang terakhir apa yang harus kita lakukan di hadapan fakta ada banyak penyiasat nabi palsu dan sebagainya saya berikan beberapa tips pertama saudara harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai jurus selamat saudara kenapa kalau saudara Alkitab Matius Pasal 25 itu membagi manusia jadi dua waktu Tuhan Yesus datang yang domba di sebelah kanan yang kambing di sebelah kiri domba itu orang percaya kambing itu orang tidak percaya ingat Tuhan itu gembala domba bukan gembala kambing yang percaya Yesus sungguh-sungguh domba yang tidak percaya Yesus itu kambing dan saudara Tuhan itu gembala domba kalau saudara sungguh-sungguh percaya Yesus dan menjadi domba Tuhan dia adalah gembala gembala itu bertanggung jawab menjaga domba-dombanya dari kesesatan ia menuntun aku di jalan yang benar kalau begitu-begitu saya percaya Yesus saya dihadapan Allah saya dilihat sebagai dombanya maka dia yang adalah gembala pasti menuntun saya dalam kebenaran dalam jalan kebenaran dia tidak mengizinkan saya disesatkan oleh nabi-nabi palsu tapi kalau saya tidak sungguh-sungguh percaya hanya KTP saya saja Kristen hanya kulit luar saja Kristen saya tetap kambing tidak ada jaminan Tuhan menggembalakan kambing itu aman dari nabi-nabi palsu tidak kalau begitu sungguh-sungguh percaya saya melayani di daerah Kristen dimana mayoritas orang-orang Kristen tapi banyak yang hanya Kristen KTP saja banyak pendeta juga Kristen KTP saja majelis gereja juga Kristen KTP saya pada pelayan di Flores ada orang pendetanya cerita sama saya dia bilang Pak Pendeta majelis saya itu jago maksud saya maksud Bapak jago apa? pokoknya dia punya banyak simpanan simpanan maksudnya istri banyak enggak dia punya simpanan kuasa gelap pelihara jin-zin banyak lalu saudara satu kali kami mau membangun gereja lalu gerejanya tanahnya ada di puncak agak tinggi di gunung trek yang turunkan material tidak bisa bawa material ke sana lalu terpaksa taruh di bawah gunung pendeta pengumuman jemaat besok kita kerja bakti angkat batu, kayu, pasir semua naik gunung untuk pembangunan majelis ini bilang jemaat sekalian semua tidak usah kerja bakti serahkan sama saya malamnya dia kerahkan jin-zin angkat batu, kayu, pasir, semen semua pagi sudah di atas gunung waktu saya dengar saya bilang wah baru kali ini saya tahu ada setan mendukung pembangunan gereja lalu saudara satu hari mereka mau bikin acara harus tutup jalan tidak dapat izin polisi majelis ini berkata tidak usah khawatir Pak Pendeta buka tendanya buka teropnya kita tetap ibadah kurang satu jam dia jalan satu kilo ke sana bawa kapur dia garis melintang di jalan satu kilo ke sana garis melintang di jalan kebaktian mulai tidak ada satu mobil dan motor bisa lewat garis itu begitu kena garis mesin mati kebaktian mulai selesai kebaktian beliau tinggal hapus saja ini kapur semua mesin hidup tadi setan bantu pembangunan gereja sekarang setan dukung pelayanan nah apakah ini bisa disebut sebagai domba Tuhan pasti tidak itu pasti kambing yang ada dalam gereja kalau saudara kambing tidak ada jaminan Tuhan memelihara saudara dari kesesatan karena itu percaya Yesus sungguh-sungguh terima dia sebagai jurus selamat kita secara pribadi saudara adalah domba dijaga oleh Tuhan dan ingat Tuhan itu gembala yang baik kalau gembala yang baik dombanya tersesat yang salah siapa kok ini gembala bagaimana misalkan domba memang domba itu dasarnya bodoh jadi kalau sampai domba sampai hilang itu gembalanya yang salah tapi Tuhan kita gembala yang baik tak mungkin kita menjadi tersesat asal kita betul-betul domba kedua saudara harus betul-betul punya kerinduan terhadap kebenaran firman banyak berdoa supaya Tuhan bimbing saudara dengan firman Tuhan dan benar Matius 5-6 berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran mereka akan dipuaskan memang kebenaran disini bukan menunjuk pada kebenaran firman Tuhan tapi ini kebenaran moral atau kesucian tapi itu tidak mungkin dihasilkan dari atau bukan dari firman pasti dari firman ingat kemarin saya singgung ada banyak aliran sesat yang tidak pakai firman tapi ada yang pakai firman dan diputarbalikan penafsirannya salah satu yang paling banyak ajaran sesat bidat yang paling banyak pakai ayat itu adalah sastiova banyak sekali pakai ayat kalau kita tidak pakai ayat tidak mengerti firman Tuhan tidak apalagi tidak menghafal ayat firman Tuhan gampang sekali dihabisi ingat ya pada waktu Yesus dicobai di Padanggurun setan suruh dia ubah batu jadi roti dia bilang sebab ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja menghadapi serangan setan Yesus pakai firman begitu Yesusnya pakai firman pencobaan yang kedua setan pakai firman dia ajak turun dari hubungan baik Allah sebab ada tertulis mengenai engkau bahwa malaikat akan menatang engkau di setiap jalanmu dia kutip masmur 91 tapi Yesus balas lagi dengan firman Yesus bilang jangan engkau mencobai Tuhan alamu sebab ada tertulis jangan mencobai Tuhan alamu berarti saudara setan itu pakai firman Yesus menang atas pencobaan itu pakai firman saudara kalau tidak belajar firman saudara sangat mudah disesatkan yang saya sebut bukan hanya hafal firman bukan hanya sekedar hafal mengerti untuk mengerti belajar orang kalau tidak hafal gampang ditipu hafal tapi tidak mengerti gampang ditipu juga dalam zamannya Napoleon pemimpin Perancis dia punya banyak tentara tentara-tentaranya bukan hanya dari Perancis tapi dari non-Perancis luar Perancis dan Napoleon katanya paling tidak suka dia senang aja kalau ada tentaranya non-Perancis gak apa-apa tapi harus bisa bahasa Perancis minimal kalau dia tanya dan kalau Napoleon berkunjung dia biasa bertanya kamu umurmu berapa kamu sudah jadi tentara berapa lama pertanyaan pertama pertanyaan kedua adalah umurmu berapa pertanyaan ketiga kamu ikut perang di kota A atau kota B selalu begitu umurmu berapa berapa lama jadi tentara ikut perang di kota A atau B ingat pertanyaannya umurmu berapa berapa lama jadi tentara ikut perang di kota A atau kota B karena sekarang besok Napoleon mau berkunjung pemimpin pasukannya panggil anak buahnya yang non-Perancis Napoleon itu biasa ajukan tiga pertanyaan pertama adalah umurmu berapa kamu berapa umurmu 23 tahun jawab dalam bahasa Perancis 23 tahun itu begini pertanyaan kedua berapa lama jadi tentara tiga itu bahasa tiga itu bahasa Perancisnya begini hafal lalu kamu ikut di kota A atau kota B jawabnya dua-duanya kalau dua-duanya bahasa Perancisnya begini pulang malam ini jangan tidur hafal nomor satu 23 nomor dua tiga nomor tiga kedua-duanya 23 tiga kedua-duanya 23 tiga kedua-duanya hafal mati pokoknya tidak salah besok Napoleon datang di luar kebiasaan Napoleon balik pertanyaannya sudah berapa lama jadi tentara dia jawab 23 Napoleon heran 23 jadi tentara ini kayaknya masih muda memang berapa umurmu tiga Napoleon jadi marah ini sebenarnya kau yang gila atau saya yang gila dia jawab kedua-duanya ini akibat hafal tapi tidak ngerti ya jadi jangan hanya hafal hafal tapi harus belajar supaya mengerti ya kalau begitu baru kita mengerti karena kalau hanya hafal ayat setahu saya banyak orang saksi Yovah jago hafal ayat dibanding orang Kristen karena itu hafal ayat belajar sungguh-sungguh yang ketiga yang terakhir mesti hati-hati dan menguji segala pengajaran Matius 24 45 waspadalah supaya jangan ada seorang menyesatkan kamu waspadalah kolosnya 2 ayat 8 hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya waspadalah hati-hatilah kalau saudara tidak waspada saudara sangat berpeluang disesatkan karena itu saudara bagaimana cara waspada selalu ingat siapa saja yang beritakan firman uji dengan firman Tuhan 1 Thessalonica 5 21 ujilah segala sesuatu 1 Yohan 4 ayat 1 jangan percaya akan setiap roh tapi ujilah roh-roh itu harus uji bagaimana cara ujinya Pak Pendeta pakai apa perhatikan kisah 17 ayat 11 orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya dari orang-orang Yahudi di Thessalonica karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian tiap hari menyelidiki kitab suci tahu benar atau tidak saudara yang kotba ini bukan orang 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 lain yang kotba ini Paulus biarpun itu yang kotba Paulus mereka selalu menyelidiki kitab suci mengetahui apakah semuanya benar atau tidak kalau begitu mengetahui firman Tuhan itu penting begitu orang berkotba orang mengajar orang mengeluarkan satu teori selalulah bandingkan back to the Bible kembali pada Alkitab apakah yang dia omong itu sesuai dengan kitab suci atau tidak kalau tidak sesuai tolaklah tidak peduli siapapun bahkan saya sendiri berkotba pada jemaat saya bahkan jikalau saya sendiri berkotba dan menyimpang dari firman Tuhan tinggalkan saya jangan percaya apa yang saya katakan ujilah dari firman karena itu saya selalu mengajarkan setiap jemaat harus perhatikan firman setiap pengkotba setiap pendeta yang beritakan firman harus bertanggung jawab maka hampir tidak ada setiap statement saya yang keluar tanpa didasari oleh firman Tuhan saya pernah ditanya oleh seorang Pak Adam dicipta lebih dulu habis itu baru hawa jadi Adam ini laki-laki pasti lebih tua dari hawa perempuan lalu mereka dinikahkan oleh Tuhan berarti suami lebih tua dari istri pertanyaan saya adalah bagaimana kalau istri lebih tua dari suami bolehkah kalau ya kalau boleh dasar ayatnya apa kalau tidak boleh dasar ayatnya apa oh saya bingung pukul laut 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 terbelah itu cuma menceritakan pada kita tapi itu tidak bermaksud menjadi pola bagi kita kalau maunya berang laut angkat tongkat pukul laut ketiakmu bengkak laut tidak terbelah kenapa itu cuma deskripsi kita tentu bisa ambil pelajaran rohani dari situ tapi itu bukan pola Simon Petrus pernah lihat Yesus jalan di atas air dia bilang Tuhan saya juga mau jalan di atas air itu deskriptif jangan dijadikan didaktis jadi kalau mau melewati laut naik perahu naik kapal jangan jalan di atas air cepat almarhum kau nah cerita bahwa Adam kawin dengan Hawa Adamnya lebih tua itu cuma deskriptif jangan dijadikan pola seolah-olah kalau perempuan lebih tua pasti dosa kedua saya ingat cerita hukum Taurat itu kalau si A kawin dengan istrinya tidak punya anak dan mati menurut hukum Taurat B musti ganti kawin lagi tidak punya anak C anak ketiga ganti terus adik keempat ganti sampai adik ketujuh kalau adik ketujuh musti kawin dengan suah istri dari kakak yang pertama kira-kira tua mana pasti tua istrinya tapi Alkitab tidak pernah selakan itu itu dalam hukum Taurat kalau begitu saudara-saudara sebenarnya tidak ada masalah karena itu selalu saja kembali pada firman Tuhan kalau firman Tuhan tidak bicara diamlah orang tanya sama saya Pak kira-kira di planet Jupiter itu ada makhluk atau tidak kalau ada apakah modelnya model kayak kita atau model alien-alien seperti itu kalau mereka alien-alien apakah mereka berdosa apakah Yesus juga pergi sana menembus dosa mereka jawabnya adalah saya tidak tahu saya banyak menjawab pertanyaan saya terjun dalam dunia tanya jawab mulai tahun 2004 sekarang dimana KKR-KKR saya pimpin selalu KKR tanya jawab saya kotbah setengah jam buka tanya jawab di lapangan-lapangan kemarin di Merauke mulai buka tanya jawab sampai jam 3 pagi dan saya berteriak tanya apa saja saya pasti jawab walaupun jawaban saya adalah saya tidak tahu itu juga jawaban jadi kalau Alkitab bicara sampaikanlah tapi kalau Alkitab tidak bicara ya sudah puas dirilah karena Alkitab tidak beritahu itu bagi kita ya cukup kita tidak tahu karena ada bagian-bagian yang merupakan bagian Tuhan itu bukan wilayah kita cukup yang penting adalah apa yang Tuhan sampaikan percayalah saya mau tutup dengan satu cerita satu anak kecil mau ke sekolah ibunya siapkan susu sapi enak minum susu sapi ya enak sehat anak ini tidak minum besok mama siap lagi tidak minum lagi besok lagi mamanya tanya kenapa kau tidak minum susu sapi ini anak ini bilang mama saya tidak akan minum susu sapi ini sampai saya mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih saya tidak akan minum sampai saya mengerti mamanya belai-belai dia nak biarpun kamu tidak mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau minum keluar susu putih minumlah karena itu berguna bagimu titik ada banyak hal yang kita tidak mengerti orang selalu bagi rasional masuk akal tidak masuk di akal tapi ada tiga John Locke filsuf Inggris bilang pengetuan ada tiga masuk akal tidak masuk akal di atas akal begitu rasional kontra rasional supra rasional supra itu di atas supra super ada banyak men ada men lebih hebat dari men yang lain namanya superman ada banyak mie ada mie yang paling top itu super mie ada banyak sabun sabun paling top itu super busa ada banyak Honda Honda paling top itu Honda Supra supra super itu di atas jadi ada wilayah masuk akal tidak masuk di akal di atas akal makan dua piring kenyang masuk akal makan sebelas piring tidak kenyang tidak masuk akal tapi puasa empat puluh hari tidak makan tidak mati itu di atas akal karena itu sadarlah sepanjang itu kitab suci katakan berpeganglah kalau kitab suci tidak bicarakan kembalikan itu pada Tuhan tapi jangan hilang percaya Tuhan memberkati kita amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati